Intro Untuk mengetahui kondisi terkini di rumah sakit Polri kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Novanaya Antaka Selamat siang Naya Naya apakah anda melihat ada lagi korban yang datang ke rumah sakit Polri dan berapa jumlah jenazah yang sudah teridentifikasi? Intro Selamat siang Benny dan juga Pak Mirsa Sejauh ini memang belum ada keluarga korban yang datang lagi ke rumah sakit Polri namun sebelum saya menjelaskan terkait update korban memang saat ini saya sudah berada di lantai 3 rumah sakit Polri yang rencananya akan dilakukan konferensi pers terkait detail informasi berapa jenazah atau perkembangan terbaru dari rumah sakit Polri yang nantinya akan dihadiri oleh DVI Commander kemudian ada dari Karom Ternas, Brik Jempol Dr. Ahmad Rama dan kemudian ada Kapus Doskes, Irjen Asep, Hendra Diana ada Kadifu Pesma Bespori, Irjen Pol Dedy Prasetyo dan juga Kapal Rumah Sakit Polri, Brik Jempol Haryanto, BNPB dan juga Bazar Nas dan berdasarkan pantauan kami dari pagi hingga siang hari ini sudah ada tujuh keluarga yang datang untuk mencari keluarganya di rumah sakit Polri dimana ketujuh keluarga ini memang tadi sempat membawa beberapa data untuk bisa memudahkan pencarian atau identifikasi diantaranya membawa foto kemudian kakak namun tadi kami juga sempat berbincang kepada salah satu korban yang mencari kakak iparnya dimana pada saat kejadian memang rumah mereka ini berdekatan dengan lokasi kebakaran yaitu di depo BBM Pertamina sehingga mengakibatkan kediaman atau rumah mereka hangus terbakar sehingga tadi dikatakan bahwa ketika ingin mengamankan diri kakak iparnya sempat masuk kembali ke dalam rumah kemudian hingga saat ini tidak ada atau tidak terlihat sehingga tadi keluarga korban datang untuk mencari keluarganya yang hilang namun memang ada sejumlah kendala untuk bisa melakukan identifikasi dan juga mengetahui apakah orang hilang atau korban yang ada di rumah sakit Polri ini termasuk keluarga yang dicari dimana tadi dari keluarga korban mengatakan bahwa karena rumah mereka terbakar otomatis seluruh data-data seperti kakak kemudian foto dan juga alat petunjuk lainnya ini terbakar sehingga salah satu cara untuk melakukan identifikasi yaitu dengan melakukan tes DNA seperti apa nanti proses identifikasi pada para korban memang secara general ada empat tahap yang pertama dilakukan oleh TKP dimana di dalam oleh TKP ini akan diambil jenazah kemudian dilakukan post-mortem atau otopsi di jasad korban kemudian dilakukan anti-mortem anti-mortem ini adalah pendataan dimana nanti ini didukung oleh data-data yang dibawa oleh keluarga untuk nantinya dilakukan rekonsiliasi artinya akan dilakukan pencocokan antara post-mortem dan juga anti-mortem dimana post-mortem ini adalah melakukan pengecingan dari jasad korban dengan bukti-bukti yang dibawa oleh keluarga seperti kiri-kiri foto kemudian baju yang terakhir dipakai namun ada memang sejumlah masalah dikarenakan jika kita mengutip pernyataan dari Kapoldah Irjen Polvaldi Imran dikatakan memang untuk jenazah yang dibawa di polri sendiri memang hampir mengalami luka 100% artinya memang dibutuhkan identifikasi yang cukup lama bahkan jika dilakukan tes DNA setidaknya memerlukan waktu lebih dari 21 hari dan kita masih menunggu pernyataan resmi dari pihak rumah sakit polri terkait berapa banyak data atau jenazah yang datang dan nanti seperti apa prosedurannya terhadap keluarga yang mencari keluarganya disini dan bagaimana nantinya posko, dua posko yang nanti dibentuk ini posko post-mortem dan juga posko anti-mortem yang disediakan di rumah sakit polri kita masih menunggu jalannya konferpes yang rencananya akan dilakukan sekitar 15 menit atau 20 menit lagi atau sekitar pukul setengah tiga sore hari ini Ben Benavanaya, Anda akan melaporkan langsung dari rumah sakit polri Jakarta Timur selamat bertugas kembali